Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kebebasan beragama, berpikir, berekspresi, memiliki keturunan, harta, lingkungan, dan tadi terakhir adalah keamanan. Ada tujuh poin besar yang tadi disampaikan oleh profesor. Nah, ada jadi satu pertanyaan juga. Prof, tadi secara umum sudah disampaikan. Seringkali, Prof, mengenai masalah kemerdekaan dalam konteks keislaman tadi, sering dibenturkan dengan hak asasi manusia, Prof. Kadang-kadang kala Islam ini garis-garisnya sudah jelas atau agama sudah ada garis-garisnya, tetapi sudut pandang dari hak asasi manusia agak sedikit berbeda. Nah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut khususnya dalam rangka memaknai kemerdekaan di negara kita tercinta? Karena seringkali hal ini menjadi akar perpecahan di dalam menyampaikan atau memiliki pemahaman terhadap satu poin atau satu permasalahan. Ya, saya memahami betul apa yang ditanyakan Adinda tadi ya. Jadi memang betul, sering terjadi. Poinnya sesungguhnya itu adalah adanya upaya untuk membenturkan antara satu sisi Islam itu agama universal, dan eksistensi keberadaan negeri kita ini juga adalah punya kearifan lokalnya sendiri. Jadi, orang yang suka memperhadap-hadapkan antara Islam sebagai sebuah ajaran universal, dan Indonesia sebagai satu nation state yang punya keunikannya sendiri, nah, hemat saya, itu tidak mesti harus kita pertentangkan. Dan ini sudah berjalan sebetulnya dengan sangat bagus. Pertama-tama saya ingin tegaskan kepada kita siapapun ya, bahwa meskipun Islam itu ajarannya universal, tapi tidak berarti bahwa harus menggusur semua kearifan lokal. Harus mematikan semua adat-istiadat yang ada. No. Sama sekali tidak seperti itu Islam itu kan. Al-hikmatu dalatul mu'min, fahaitu wajadahha fauhaku biha. Ya kan? Hikmah, kebenaran, kebaikan itu ada di mana-mana, kata Rasulullah. Ambillah kalau itu miliknya umat Islam yang tercecar. Segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan Islam, itulah Islam. Masya Allah. Sampai katana Cina gak ada orang Islam di Cina pada waktu itu. Nabi mengirim ekspedisi ke Eropa. Gak ada orang Islam di Eropa. Beran itu Rasulullah itu. Agama Islam itu agama terbuka kepada siapapun, untuk siapapun, dimanapun juga. Jangan kita mempertentangkan antara Islam dengan karifan lokal. Nah bagi saya pribadi ya, ya namanya karifan lokal itu pasti ajaran universal. Ya kan? Apa karifan lokal kita? Misalnya Pancasila. Pancasila itu kan juga puncak-puncak budaya. Puncak-puncak budaya itu artinya apa ya? Puncak-puncak kreasi anak manusia itu sendiri. Humanity is only one, there is no color. Manusia kemanusiaannya itu hanya satu kok. Bani Adam semua kita kan, semua Bani Adam itu punya kekuatan yang sama. Jadi, kita itu apa ya? Al-hanifiya itu samha. Universal values itu yang sangat penting. Jadi sebetulnya, wilayah substansi mutlaknya Islam itu sedikit sekali. Di antara seluruh ayat hukum itu hanya 5 persen. Yang bisa kita katakan itu adalah ajaran mutlak itu. Selebihnya itu adalah ajaran yang kompetibel. Bisa kita saling menyusuaikan. Pasal-pasal Pancasila itu adalah tak bertentangan dengan agama Islam. Coba tunjukkan. Mana di antara satu pasal di Pancasila itu yang bertentangan? Ketuhan yang ma'asah. Apalagi kan? Nah jadi, sesungguhnya, kita jangan ada pemikiran yang ingin mempertentangkan antara dasar negara dan ajaran Islam. Kita tidur enak kok sekarang ini nyenyak. Nggak usah mempersolokan tentang itu. Jadi Islam dan demokrasi, kita jadi contoh loh sekarang. Islam dan hak kesatuan manusia sudah selesai di Indonesia. Islam dan keseterangan gender, siapapun yang belajar, ingin belajar keseterangan gender, datanglah ke Indonesia itu kata pengamat termasuk Hillary Clinton kan. Kemudian, apa lagi? Apa lagi hak kesatuan manusia kan? Bukan main. Hak kesatuan manusia dengan ajaran kearifan lokal kita itu sangat lengket itu ya. Karena kita kan budaya maritim. Budaya maritim itu ciri khatnya itu adalah sangat egaliter. Sedangkan ajaran Islam itu sendiri juga adalah ajarannya agak sangat egaliter. Jadi perjumpaannya sangat simetris. Mohon maaf ya. Mungkin itulah hikmahnya. Mengapa Allah tidak mengutus satu orang Nabi pun di Nusantara ini? Hanya Ustadz sudah cukup untuk menciptakan suatu insan ideal di di bumi ini. Nah karena itu kita bersyukur menjadi warga bangsa Indonesia. Lebih bersyukur lagi untuk kita umat Islam ya. Kita menjadi ya saya sering mengatakan gini Mas Rufi. Saya bersyukur karena saya orang Indonesia. Saya juga bersyukur karena saya orang Islam. Kenapa? Dua-duanya itu paralel. Ya Allah. Apa yang baik menurut Indonesia itu juga baik menurut Islam. Apa yang baik menurut Islam persis itu juga yang tidak baik oleh negeri kita. Jadi Indonesia dan Islam itu sama. Dan tentu kita berharap juga agama lain juga sama ya kan. Jadi saya kira kalau kita beragama secara benar dan mendalam maka tidak mungkin kita akan mempertentangkan kearifan Indonesia dan kearifan agama kita pun. Dari manapun asalnya usul agama kita itu pasti kita akan hidup mesra dengan budaya Indonesia ini. Jadi para pemirsa inilah selamat merayakan dan selamat berpesta kemerdekaan. Tapi jangan lupa kita harus mensyukuri kemerdekaan ini sebab kalau bukan dari Tuhan kita gak mungkin dapat kemerdekaan. Bambu runcing bisa menghadapi jet tempur gak mungkin. Ini semuanya hadiah dari Allah. Mari kita mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk kemerdekaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas ilmunya. Silahkan Prof. Masya Allah. Tujuh poin tadi Prof sudah sampaikan dengan sangat jelas Prof. Nah ada satu yang sebelum kita masuk ke simpulan mengenai pemikiran Prof. Kebebasan di dalam berpikir. Eh kemerdekaan di dalam berpikir bukan kebebasan. Apakah kita mengenal bahwa di dalam fase perkembangan teknologi dunia Islam itu memberikan sumbangsi yang luar besar. Pada saat ilmuwan-ilmuwan Islam itu mendapatkan pencerahan atau enlightenment kemerdekaan di dalam mengeksplorasi alam dan juga ayat-ayat Allah. Apakah di dalam berpikir pun saat ini umat Islam itu boleh seluas-luasnya kita mengeksplorasi pemikiran kita ataukah ada rambu-rambu khusus yang memang harus jadi pedoman kita di dalam melakukan eksplorasi di dalam menggali alam ataupun hal-hal lain yang sifatnya sains ataupun teknologi lainnya. Ya. Pikiran dalam arti reason itu one of the our intelligence. Ya. Satu di antara kecerdasan kita itu adalah pikiran. Ya. Tapi ada organ kecerdasan kita yang lain yang namanya batin rohani. Ada kalbu ada jiwa ada daug ada intuition. Ya. manusia yang bebas itu liberal atau liar itu yang hanya mengandalkan salah satunya. Nah kalau orang mengandalkan hanya akalnya tapi tidak mau dikontrol oleh hati nuraninya. Ya. Tidak mau dikontrol juga oleh pertimbangan-pertimbangan psikologisnya kalbunya jiwanya maka itu pasti akan gagal. Ya. Pasti akan gagal dalam pergaulan ya. Kita jangan jadi manusia gagal dengan memuja akal. Akal itu tidak mungkin bisa menyelesaikan semua persoalan. Akal yang bebas itu malah benturan satu sama lain. Tapi akal yang terkontrol oleh psikologi ya. Oleh kalbu oleh jiwa ditambah lagi Al-Quran dan hadis bagi yang beragama Islam. Masya Allah. Itu roket pendorong untuk meraih puncak gitu kan. Jadi gak boleh jalan sendiri akalnya itu kita jadi monster. Jadi monster itu. Ya Prof. Baik. Insya Allah. Terima kasih banyak Prof. Islam hadir membuka misteri alam untuk bisa semakin dekat kepada Allah. Tetapi juga Islam memberikan batasan-batasan kepada kita untuk senantiasa sadar pada hakikatnya kita sebagai seorang hamba. Begitu ya Prof. Ya kira-kira Prof. Apa yang bisa kita simpulkan Prof. Dalam memaknai kemerdekaan ini sebagai umat muslim yang tinggal di negara kita tercinta. Yang pertama ya itu kalimat syukur jangan jauh. Kita jangan mabuk memperingati kemerdekaan ini sebab jujurlah kemerdekaan itu disamping perjuangan tapi itu hadiah dari Allah SWT. Maka itu atas rahmat Allah di kanan dalam periambul undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang-undang Dasar kita ini Saya kira semakin akrab Kita dengan undang-undang dasar 45 ini Semakin indah Kita menyalankan agama Islam kita Kita akan bisa merdeka Menjadi abid dan menjadi khalifah Karena ada negara yang aman kan Coba kalau negara kita gak aman Bagaimana bisa menjadi khalifah yang baik Bagaimana bisa menjadi hamba yang baik Gak bisa puasa Gak bisa tarwi, gak bisa macam-macam Tapi Alhamdulillah negara kita bagus kan Maka itu kita syukuri kemerdekaan ini Sebab insya Allah Anak muda kita nanti juga akan datang Akan ikut mencontoh Apa yang kita lakukan sekarang Terima kasih banyak Prof atas ilmunya Kita sebagai bangsa Indonesia 77 tahun Insya Allah akan merasakan kemerdekaan Dan tentunya kita berharap Untuk waktu yang lebih lama lagi ke depannya Kita akan bahas lebih dalam lagi Mengenai hal ini dengan Profesor Dr. Azumardi Arza Setelah ini Tapi sekali lagi Mari kita syukuri nikmat Seperti kata Profesor tadi Nikmat kemerdekaan ini Yang telah diberikan sebagai hadiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada kita bangsa Indonesia Terima kasih waktunya Prof Kita akan kembali lagi Tetaplah di kesana Islam Bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazarudin Umar Bayangkan aja dari Merauke sampai ke Sabang Lebih dari 300 suku Dan kita juga bersyukur Karena berkat Islam lah Maka suku-suku yang berbeda-beda itu bisa bersatu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!